Cara memakai aplikasi Grab Saat ini, kehadiran berbagai transportasi yang bisa diakses menggunakan cara online merupakan salah satu kelebihan yang belakangan ini banyak diaplikasikan oleh beberapa orang. Mereka merasa bahwa menggunakan transportasi secara online, bisa mempersingkat waktu dan juga mempermudah mereka untuk bepergian ke berbagai tempat dengan cara yang mudah dan juga praktis. Pada zaman dulu, pastinya kita kesulitan untuk mencari berbagai kendaraan biasanya yang bisa diperoleh dengan cepat. Jika menaiki kendaraan umumnya baik bas kota ataupun yang lainnya, kita akan membutuhkan waktu yang lama. Di mana kita harus menunggu bas kota menunggu beberapa penumpang lain malah hingga kendaraan terisi dengan penuh. Akan tetapi, saat ini Anda tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan kendaraan jika Anda sangat memerlukannya jika dalam waktu yang singkat sekalipun. Mengapa harus Grab? Sudah ada contoh yang menyebutkan bahwa untuk menempuh perjalanan yang jauh sekalipun, Anda bisa menggunakan transportasi yang bisa dijangkau menggunakan cara online. Saat ini, sebuah transportasi online yang bisa Anda gunakan nantinya yaitu Grab. Aplikasi ini, merupakan sebuah aplikasi yang sudah banyak dinikmati dan juga dipilih oleh banyak orang di Indonesia. Mengapa harus memiliki Grab? Grab ternyata bahwa bisa menghipnotis banyak pengguna baru yang membutuhkan sebuah sarana transportasi secara online. Cara order layanan Grab ini, bisa dilakukan menggunakan oleh setiap smartphone yang Anda miliki. Anda juga bisa melakukan order baik Grabike, Grabchar, Grabfood, dan lainnya. Sudah tidak diherankan lagi, jika saat ini jumlah driver Grab juga semakin bertambah karena mengikuti beraneka kebutuhan dari konsumennya sendiri. Grab juga memiliki sebuah cara tersendiri di mana mereka akan memisahkan aplikasi khusus bagi konsumen dan juga driver. Bagaimana cara menggunakan aplikasi GrabGripper? Hal ini, memang sangat penting untuk dikenal oleh banyak orang terutama para mitra Grab tentang bagaimana cara yang harus dilakukan untuk menggunakan aplikasi GrabGripper ini yang baik dan benar sesuai dengan cara yang tersedia pastinya. Terdapat berbagai ketentuan yang harus Anda patuhi agar cara kerja order bisa Anda lakukan dan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Misalnya, di mana driver diharuskan untuk melakukan top up. Karena, jika saldo yang Anda miliki nantinya berada di bawah angka minimum, karenanya siapapun driver hal yang demikian tak akan pernah bisa mendapatkan orderan. Cara Memakai Aplikasi Grab Aplikasi GrabGripper ini memang cukup membantu para driver untuk mendapatkan penumpang dengan mudah dan cepat, menggunakan cara yang begitu cermat. Nantinya, Anda juga bisa mengenal bagaimana cara pembayaran baik dilakukan dengan cara tunai ataupun non-tunai atau dibayarkan dengan cara GrabPay. 1. Cara Menggunakan Aplikasi GrabTaxi Setelah driver mendapatkan orderan dari penumpang menggunakan aplikasi, karena Anda secara otomatis bisa melihat berbagai info dari para penumpang mulai dari lokasi penjemputan, lokasi tujuan dan juga identitas penumpang. Anda bisa menggunakan GPS untuk menuju ke lokasi penjemputan. GrabTaxi ini juga menyediakan layanan live chat agar lebih mudah berkomunikasi dengan penumpang. Setelah penjemputan, karena perjalanan justru akan diawali jika sudah sampai tujuan. Penumpang bisa turun dan dilanjutkan dengan pembayaran baik tunai ataupun non-tunai. 2. Cara Menggunakan Aplikasi GrabCharp Grab sudah menyediakan fitur untuk melihat informasi mulai dari siapa penumpangnya, di mana lokasi penjemputannya dan pastinya di mana lokasi tujuannya. Agar lebih mempermudah rute perjalanan, gunakan aplikasi GPS untuk menuju lokasi penjemputan para penumpangnya. Di dalam sebuah aplikasi, akan ada beberapa info mulai dari nama penumpang hingga dengan kontak yang nantinya bisa dihubungi. Setelah melakukan penjemputan maka perjalanan baru akan dimulai. Jika sudah sampai lokasi tujuan, penumpang akan turun dan dilanjutkan pembayaran biaya perjalanan bagus tunai ataupun non-tunai. 3. Cara Menggunakan Aplikasi Grabike dan GrabExpress Setelah Anda memperoleh orderan Grabike atau GrabExpress lewat aplikasi, Anda bisa mendapatkan banyak informasi sedetail mungkin, meliputi para penumpang atau barang kiriman yang akan dikirimkan. Tersedia juga, layanan live chat yang bisa Anda gunakan untuk menghubungi penumpang. Setelah melakukan penjemputan penumpang ataupun penjemputan barang yang akan dikirimkan, perjalanan justru akan diawali. Jika Anda sudah sampai di tujuan, nantinya akan dilakukan pembayaran biaya perjalanan baik tunai ataupun non-tunai oleh penumpang. Sekian, informasi tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi GrabGripper, semoga membantu ya.